Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat tas dengan motif Prada yang cantik seperti ini kita kombinasikan dengan renda ya dengan ujung pico yang seperti ini untuk membuat tas ini teman-teman bisa gunakan satu warna atau dengan dua kombinasi warna seperti ini tas serupa itu pernah muncul di dalam satu sort dan ini adalah request dari salah satu subscriber saya ya untuk membuat tas dengan model yang serupa seperti ini namun disini saya tambahkan resleting ya dan untuk handle tas disini kita menggunakan spiral rope ya cara membuatnya teman-teman bisa klik linknya di atas sini atau juga bisa cek di description box nah begitu juga dengan tali selempangnya teman-teman bisa klik linknya di atas sini atau bisa juga cek di description box ukuran tasnya seperti yang tertera pada layar selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya kali ini saya menggunakan benang polyester ya saya gunakan yang ukuran D18 disini saya gunakan yang polycery onitsuga untuk benang dan warnanya teman-teman juga bisa gunakan yang merek lain atau jenis lain ya seperti nilon maupun kartun untuk hook disini saya gunakan hook yang nomor 3 dan saya gunakan yang merek rose kita akan buat alas tasnya terlebih dahulu mulai dengan slipknot kemudian lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 16 setelah membuat 16 rantai seperti ini selanjutnya di steed kedua setelah hook kita akan membuat single crochet 1, 2 di sepanjang baris pertama ini kita akan isi dengan single crochet ya sampai ke ujung selamat menikmati total di baris pertama ini akan berisi 15 single crochet kita lanjutkan masuk baris kedua buat rantai 1 balik di baris kedua kita akan isi kembali dengan single crochet sampai ke ujung total di baris kedua ini total di baris kedua ini sama dengan baris pertama tadi ya berisi 15 single crochet nah ini kita akan lanjutkan terus ya baris ketiga sama rantai 1 balik kemudian isi dengan single crochet sampai ke ujung pola ini kita akan lanjutkan sampai nanti di baris ke 48 nah ini kita sudah membuat bolak-balik ya sampai 48 baris kira-kira seperti ini kira-kira seperti ini selanjutnya kita akan kelilingi lembaran alas ini dengan single crochet buat rantai 1 di ujung sini kita isi dengan single crochet seperti ini lanjutkan mengisi single crochet sampai ke ujung di setiap sudut kita akan isi dengan single crochet increase atau 2 single crochet di dalam satu lubangnya atau 2 single crochet di dalam satu lubangnya ini adalah titik sudut kedua ya di sini kita akan isi dengan single crochet increase kemudian lanjutkan mengisi single crochet sampai nanti ketemu di sudut ketiga dan ini adalah titik sudut ketiga ya kita akan kembali isi dengan single crochet increase dan ini sekarang kita sampai di titik sudut keempat ya berarti kita akan isi dengan 2 single crochet di dalam satu lubangnya yang kita beri titik marker ini adalah titik pertama di sudut pertama ya sekarang karena ada satu single crochet di sini kita tambahkan dengan satu single crochet lagi supaya genap berisi dua single crochet di sudut ini ya kemudian melakukan slip stitch ini alas tasnya sudah jadi ya total keliling untuk alas tas ini berisi 128 stitch atau kelipatan 4 sekarang kita akan masuk untuk badan tas buat rantai tiga di lubang yang sama kita akan isi dengan 3 dc lakukan skip 3 lakukan skip 3 1 2 3 di stitch yang keempat kita akan lakukan slip stitch di lubang yang sama ini adalah motif prada ya lanjutkan membuat rantai tiga kemudian di lubang yang sama kita isi dengan 3 dc lakukan skip 3 lakukan skip 3 1 2 3 di sini di stitch keempat lakukan slip stitch ulangi pola ini ya sampai kita mengelilingi putaran pertama badan tas ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sampai di ujung baris pertama ya kita akan lakukan slip stitch perhatikan kita akan lakukan slip stitch disini sekarang kita akan masuk baris kedua untuk badan tas perhatikan ya ini adalah posisi bagian depan sekarang kita akan balik jadi posisi bagian dalam itu akan menghadap ke kita ya seperti ini disini kita akan lakukan slip stitch sebanyak 4 kali perhatikan selamat menikmati kemudian ini kita akan lanjutkan membuat perada stitch kembali ya buat rantai 3 di loop yang ini kita akan isi dengan 3 DC kemudian lakukan slip stitch disini ya selamat menikmati pola ini akan kita lanjutkan terus ya sampai mengelilingi putaran kedua untuk badan tas ini selamat menikmati 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 sekarang kita ada di ujung baris kedua ya kita akan satukan perhatikan ini adalah rantai tiga di awalan baris kedua tadi ya kita buat slip stitch disini kemudian balik kita akan mulai masuk untuk baris ketiga di sini posisi bagian depan menghadap ke kita ya buat slip stitch sebanyak empat kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pola baris kedua dan baris ketiga akan kita ulangi sampai mendapatkan tinggi yang kita inginkan ini kita akan lanjutkan terus kita akan ketemu nanti di baris ke 25 selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita harus sudah sampai di ujung baris ke 25 kira-kira sudah setinggi ini ya sekarang kita akan masuk ke baris 26 buat rantai 1 kemudian disini kita akan isi dengan singa koche pada baris ke 26 ini kita akan membuat singa koche keliling ya singa koche kita isi disini kemudian lanjutkan membuat singa koche di atas DC ya jadi bukan di rantai 3 tapi di atas DC yang ini selamat menikmati selamat menikmati ini kita akan lanjutkan terus ya sampai kita ketemu di ujung baris ke 26 selamat menikmati di state marker ya kita akan buat singa koche untuk masuk baris ke 27 jadi kita langsung buat singa koche tanpa melakukan slip stitch disini di baris ke 27 dan baris ke 28 kita akan buat singa koche keliling ya ini kita akan lanjutkan kita akan ketemu di ujung baris ke 28 sekarang kita sampai di ujung baris ke 28 tanpa melakukan slip stitch kita akan membuat singa koche untuk baris ke 29 kita akan lanjutkan kita akan lanjutkan membuat singa koche sampai di state marker state marker adalah penanda titik tengah untuk kedua sisi kita akan lanjutkan kita akan buat kita akan buat lubang ya nanti untuk handle tasknya teman-teman bisa perhatikan ini adalah titik tengah untuk sisi sebelah sini begitu juga dengan sisi yang sebelah sini ya jadi ini adalah titik tengahnya ada 5 lubang nanti yang akan kita skip kita akan membuat rantai disini ya selamat menikmati disini ya kita buat rantai 5 kemudian skip 5 stitch 1, 2, 3, 4, 5 jadi kita cukup pastikan ini ada pada posisi pinggir ya ikuti saja nah disini saya ikuti titik yang tengah ini jadi dari sini skip 5 stitch kemudian lanjutkan dengan membuat singa koche sampai nanti ketemu di sisi sebelahnya lagi kita buat atau lakukan sama persis ya untuk membuat lubang seperti ini selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita akan masuk baris ke 30 di baris ke 30 kita akan membuat long singa koche sampai jumpa di sekedar sampai jumpa ini sampai jumpa diなんaber selamat menikmati dan di rantai ini kita isi dengan 5 singa koche ya selamat menikmati kita sudah selesai membuat lembaran badan tas ya selanjutnya kita akan membuat renda dan untuk membuat renda disini saya ingin gunakan warna benang yang berbeda disini saya gunakan warna yang lebih muda ya ambil posisi yang bagian tengah disini kita mulai dari titik ini ya kemudian buat rantai sebanyak 10 setelah membuat 10 rantai perhatikan disini kita akan skip 2 motif ya ini 1 2 buat singa koche disini lanjutkan dan membuat rantai 10 skip ya 2 motif yang ini 1 2 disini buat singa koche berikutnya ini kita lanjutkan ya sampai nanti kita ketemu di titik ini ulangi terus untuk rendanya teman-teman juga bisa gunakan warna benang yang sama dengan badan badan tas ya kita akan satukan dengan yang disini dengan membuat singa koche seperti ini selanjutnya untuk membuat renda ya kita putar posisi menghadap kita seperti ini lakukan slip stitch sebanyak 5 kali sekarang kita akan mulai membuat rendanya kita akan membuat treble gulung benang di hook 2 kali seperti ini kita tidak buat disini ya tapi di loop yang ini buat treble seperti ini kemudian di atasnya kita tambahkan pico setelah rantai 3 lakukan slip stitch disini seperti ini ya isi treble isi treble buat pico treble dengan pico ini kita akan isi di dalam loop ini sampai 10 yang disini setelah setelah membuat 10 treble dengan pico ya di dalam loop yang ini seperti ini selanjutnya kita akan membuat single coche disini di loop berikutnya ya seperti ini kemudian lanjutkan dengan membuat treble sampai 10-10 stitch ya di dalam loop yang ini dan pastikan untuk membuat pico setelah membuat treble ini kita akan ulangi terus sampai kita mengelilingi tas ini dengan renda yang yang cantik ini oke ini renda terakhirnya ya sekarang kita akan satukan dengan yang disini jadi selamat menikmati siapkan juga ya lembaran resleting yang kita rajut langsung pada resletingnya seperti ini buat bolak-balik setinggi ini atau bisa sesuaikan dengan lebar resleting yang diinginkan ini kita cocokkan dengan mulut tasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini untuk resletingnya kita sudah pasangkan pada badan tas jadi setelah kita membuat satu keliling pada resletingnya kita tinggal jahit tangan saja langsung pada badan tas posisikan pada bagian pada posisi yang benar ya seperti ini jadi ini cukup kita jahit tangan selanjutnya kita siapkan tali selempang teman-teman bisa sesuaikan ya panjang tali selempangnya panjang tali selempangnya disini saya juga siapkan tali handle untuk bagian tengah tas ya kurang lebih 30 cm untuk kita pasang disini dan disini untuk panjang lebaran yang ini ya disini saya buat sampai 7 baris seperti ini supaya nanti mudah kita tekuk untuk kita jahit pada kiri kanan tas ya selamat menikmati terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial kami berikutnya selamat menikmati